Intro Kasus kematian anggota polisi kembali jadi sorotan Ripka Arvan Saragi, anggota Satlatas Polresa Musir sejak ditemukan tewas bunuh diri, membuat keluarganya tidak yakin. Arvan sebetulnya memilih mengakhiri hidup karena terlibat dalam kasus penggelapan dana pajak kendaraan senilai 2,5 biliar rupiah. Kejangkalan itu pun muncul ketika sang istri Jenny Simoranker mengkaku suaminya pernah diancam oleh Kapolresa Musir karena masalah tersebut. Kata Jenny, dugaan pengancaman sebelum suaminya ditemukan tewas terjadi pada 23 Januari 2023 lalu. Jenny pun menduga karena sang suami akan membongkar penggelapan pajak sehingga ia dijadikan tumbal. Dia berkuat dengan hasil pemeriksaan dokter forensik yang menemukan sejumlah kejangkalan di tubuh almarhum. Ada benturan benda tumpul di bagian kepala. Pihak keluarga juga melihat darah di bagian kepala belakangnya. Kejangkalan lainnya yakni Brebka Arvan Saragi telah membayar sebagian uang yang diduga dikelapkannya. Yang menjelaskan almarhum sudah membayar sekitar 680-750 juta rupiah dari 1,3 biliar rupiah yang dikelapkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!